Halo semua, materi praktikum kali ini adalah penentuan kadar vitamin C. Vitamin C atau vitamin merupakan senyawa organik di mana vitamin bagi makhluk hidup berperan sebagai mikronutrien, yaitu nutrisi yang diperlukan tubuh dalam jumlah sedikit, hanya beberapa miligram atau mikrogram per hari. Walaupun vitamin tergolong mikronutrien, kebutuhan vitamin harus tercukupi karena perannya sangat penting bagi makhluk hidup. Berdasarkan kelarutannya, vitamin dikelompokkan menjadi vitamin larut air dan vitamin larut lemak. Vitamin larut air diantaranya adalah vitamin C dan vitamin B, sedangkan vitamin larut lemak diantaranya adalah vitamin A, D, E, dan K. Kebutuhan vitamin C pada manusia dapat dipenuhi dengan mengkonsumsi pangan yang mengandung vitamin C tinggi. Vitamin C terkandung tinggi pada sayur-sayuran dan buah-buahan, diantaranya adalah buah jambu biji dengan kandungan vitamin C tertinggi, yaitu sebanyak sekitar 200 miligram per 100 gram, buah-buahan yang lain seperti jeruk, stroberi, dan juga beberapa jenis sayuran. Di sisi lain, pada beberapa spesies hewan, tertentu kebutuhan vitamin C dapat dipenuhi melalui sintesis vitamin C dalam tubuh hewan tersebut atau secara internal. Di antaranya, spesies reptil, amfibi, ikan, dan beberapa spesies burung dapat memproduksi vitamin C, terutama di ginjal. Dan pada beberapa spesies mamalia dan spesies burung lainnya dapat memproduksi vitamin C, terutama pada organ hatinya. Sedangkan, pada beberapa spesies lain, terutama primata atau manusia, tidak dapat memproduksi vitamin C dalam tubuh. Sehingga, perlu mengkonsumsi vitamin C dari luar melalui diet atau konsumsi pangan kaya vitamin C. Baik, berikut adalah pathway untuk biosintesis vitamin C pada vertebrata. Vitamin C disintesis dari D-glukosa 1-fosfat atau D-glukosa 1-fosfat. D-glukosa 1-fosfat ini kemudian diproses menjadi UDP-D-glukos dengan bantuan UTP. UDP-D-glukosa diubah menjadi D-glukuronat, kemudian dikonversi menjadi L-gulonat. L-gulonat dapat di metabolisme menjadi dua jalur yang berbeda, yaitu jalur sintesis pentosa menjadi 3-keto-L-gulonat, atau menjadi vitamin C dengan bantuan pengubahan L-glukonat menjadi L-glonol 1,4 lakon. L-glonol 1,4 lakon diubah menjadi L-asam-askorban. Berikut adalah pathway untuk sintesis biosintesis vitamin C pada hewan dan tumbuhan. Pada hewan dan tumbuhan sama-sama menggunakan D-glukos 6-fosfat sebagai prekursor untuk biosintesis asamaskorban. Namun, untuk tumbuhan D-glukos 6-fosfat ini diubah menjadi D-glukos atau fosfat, dan kemudian diproses menjadi L-glonol 1,4 lakon pada hewan, sedangkan pada tumbuhan diproses menjadi L-glonol 1,4 lakon. Sehingga enzim yang berperan dalam pembentukan asamaskorban atau vitamin C pun berbeda. Pada hewan melibatkan enzim L-glonolakton oksidase yang mengubah L-glonol 1,4 lakon menjadi asamaskorban, sedangkan pada tumbuhan melibatkan enzim L-glonolakton oksidase yang mengubah L-glonol 1,4 lakon menjadi asamaskorban. Pada tumbuhan tidak ada jalur lain, yaitu jalur sintesis pentosa. Sedangkan pada hewan terdapat jalur metabolisme lain, selain pembentukan asamaskorban, yaitu jalur pentosa fosfat dari senyawa L-glonolakton. Berikut adalah jalur yang sama, di mana biosintesis vitamin C ini berlangsung pada sel hati. Dan pada beberapa spesies masuk hidup, seperti manusia yang termasuk ke dalam primata, pada spesies babi dan juga kelelawar, di sini menunjukkan adanya disfungsi dari enzim penentu yang membentuk asamaskorban, yaitu enzim L-glonolakton oksidase, di mana pada primata, babi, dan juga kelelawar, tidak memiliki enzim L-glonolakton oksidase yang fungsional, atau bersifat disfungsi di dalam sel hati tersebut. Sehingga organisme tersebut tidak memiliki kemampuan untuk membiosintesis vitamin C secara mandiri. Oleh karena itu, kebutuhan vitamin C-nya diperlukan, dipenuhi dari asupan nutrisi ataupun dietnya. Sehingga vitamin C tergolong ke dalam mikronutrisi yang bersifat non-esensial. Berikut adalah organisme lain yang diketahui tidak memiliki kemampuan untuk melakukan biosintesis vitamin C secara sendiri di dalam tubuhnya, diantaranya adalah dari golongan ikan, yaitu teleos, dari golongan ruminansia atau jenis lainnya, yaitu seperti rinolopus, dari golongan mamalia, yaitu diantaranya adalah kelelawar, babi, makaka, orangutan, gorila, hingga manusia, dan dari golongan burung dapat lihat pada slide berikut. Sehingga organisme-organisme ini dalam memiliki kebutuhan vitamin C-nya untuk tubuh, yaitu diperoleh dari luar dengan melalui asupan makanan atau nutrisi yang mengandung vitamin C. Baik, berikut adalah penjelasan mengenai penentuan kadar vitamin C. Penentuan kadar vitamin C dapat dilakukan dengan metode titrasi. Ada pun prinsip yang digunakan adalah berdasarkan titrasi redox, yaitu berdasarkan reaksi reduksi oksidasi antara analit dengan titan. Titrasi contohnya adalah titrasi vitamin C dapat dilakukan dengan prinsip titrasi redox melalui metode titrasi iodimetrik, yaitu menggunakan lalutan iot dalam reaksi reduksi oksidasi dengan vitamin C-nya secara langsung. Walaupun metode titrasi iodometrik, yaitu menggunakan iot dalam reaksi reduksi oksidasi-nya secara tidak langsung. Ada pun penentuan kadar vitamin C dengan titrasi reduksi oksidasi ini ditentukan berdasarkan sifat vitamin C, yaitu yang bersifat larut air, merupakan reduktor yang kuat, sehingga dapat diidentifikasi melalui reaksi reduksi oksidasi, mudah dioksidasi, sehingga berperan sebagai antioksidan yang baik di dalam tubuh, dan juga bersifat mudah rusak atau berkurang konsentrasinya akibat faktor-faktor tertentu seperti pemanasan atau proses pengolahan. Maka, dalam penentuan kadar vitamin C, kita dapat menentukan melalui metode titrasi direct titrasi, yaitu dengan prinsip iodimetrik, ataupun back titrasi, yaitu titrasi balik secara iodometrik. Pada praktikum ini, kita akan menentukan kadar vitamin C melalui metode back titrasi atau iodometrik. Kadar vitamin C dapat ditentukan melalui metode direct titrasi atau iodimetrik. Prinsipnya adalah penentuan konsentrasi sampel yang belum diketahui akan ditentukan melalui titrasi dengan mereaksikan langsung dengan senyawa atau reaktan yang telah diketahui konsentrasinya, dimana dalam titrasi ini hanya terjadi satu reaksi kimia, yaitu reaksi antara analit yang ada di dalam sampel dengan reaktan yang ada di dalam buret. Analit atau vitamin C, yaitu kompon A, akan bereaksi secara langsung dengan iod yang ada di dalam buret atau B. Sehingga membentuk produk C dan D. Sehingga dalam penentuan kadar vitamin C-nya dapat ditentukan langsung dari volume iod yang terpakai untuk titrasi vitamin C tersebut. Prinsipnya sama, yaitu melalui reaksi reduksi oksidasi. Maka dalam direct titrasi, titrat di sini merupakan vitamin C yang ada di dalam sampel dan titrat, dan titrannya adalah iod yang ada di dalam buret. Sedangkan metode lainnya dalam penentuan kadar vitamin C yang akan kita pelajari pada praktikum ini adalah metode back titrasi. Metode back titrasi merupakan metode titrasi yang termasuk ke dalam kategori iodometrik titrasi atau titrasi secara tidak langsung. Dimana prinsipnya adalah penentuan konsentrasi sampel yang belum diketahui akan ditentukan menggunakan senyawa dengan jumlah berlebih yang telah diketahui konsentrasinya. Dalam back titrasi ini terjadi dua reaksi kimia. Reaksi pertama adalah analit atau A akan bereaksi terlebih dahulu, akan bereaksi dengan B yang ditambahkan dengan jumlah berlebih di dalam labu Eranmeyer. Pada praktikum kali ini adalah vitamin C yang ada di dalam sampel, yaitu A akan bereaksi dengan iod yang ditambahkan dalam jumlah berlebih di dalam labu Eranmeyer ini sebagai reaksi pertama membentuk produk C dan D. Kemudian akan berlangsung reaksi kedua, dimana reaksi kedua adalah sisa iod dari reaksi pertama atau B akan bereaksi dengan titran, yaitu natrium thiosulfat atau E, sehingga membentuk produk F dan G. Volumen natrium thiosulfat yang terpakai untuk titrasi vitamin C ini akan ditentukan sebagai dalam perhitungan untuk penentuan kadar vitamin C yang dibandingkan dengan volumen natrium thiosulfat yang terpakai pada titrasi belangku. Berdasarkan prinsip tersebut, maka reaksi vitamin C dengan titran bersifat secara tidak langsung, sehingga penentuan kadar vitamin C dengan metode backdetration yaitu ditentukan secara tidak langsung. Berikut adalah istilah-istilah penting yang perlu dipahami dalam titrasi diantaranya adalah titran, titrat, atau analit, indikator, titik ekvivalen, dan titik akhir titrasi. Penentuan kadar vitamin C melalui metode backdetration iodimetric, yaitu menggunakan natrium thiosulfat sebagai titran, sedangkan titrat berisi sampel vitamin C dengan larutan iod berlebih dan asam sulfat. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, terjadi dua reaksi pada titrasi balik atau backdetration pada penentuan kadar vitamin C. Reaksi pertama, yaitu terjadi reaksi reduksi oksidasi antara asam ascorbat atau vitamin C dengan iot berlebih yang ditambahkan membentuk asam dehidroaskorbat dan ion iodida. Selanjutnya, ion yang tersisa dari reaksi pertama akan bereaksi secara reduksi oksidasi dengan titran yaitu natrium thiosulfat. Volume natrium thiosulfat yang terpakai menjadi parameter penting dalam penentuan kadar vitamin C tersebut. Ada pun prosedur dalam penentuan kadar vitamin C dengan metode backdetration diantaranya adalah preparasi sampel dan blanko. Preparasi sampel pertama yaitu vitamin C dari dalam bentuk tablet. Sebanyak 50 mg vitamin C dari vitamin C tablet dilarutkan dalam 5 ml aquades larutkan hingga homogen untuk kemudian digunakan dalam titrasi untuk penentuan konsentrasi dari vitamin C tersebut. Sampel kedua adalah vitamin C yang ada di dalam jus jeruk yaitu sebanyak 5 ml jus jeruk diambil untuk diprasi dan ditentukan kadar vitamin C-nya. Blanko yaitu digunakan aquades sejumlah yang sama yaitu 5 ml aquades disiapkan masing-masing Ellen Mayer atau 3 labu Ellen Mayer dan 3 tabung buret masing-masing berisi 5 ml sampel 1 yaitu 5 ml vitamin C dalam tablet yang telah dilarutkan dengan aquades dan sampel kedua berisi 5 ml larutan jus jeruk dan tabung yang pertama berisi 5 ml aquades sebagai blanko pada masing-masing labu Ellen Mayer ini ditambahkan reaksi yaitu 3 ml H2SO4 dan 10 ml iod iod yang ditambahkan ini dalam jumlah berlebih dibandingkan dengan jumlah sampelnya yaitu 10 ml iod lalu kemudian di dalam buret siapkan natrium thiosulfat dengan volume tertentu dan catat volume awal dari natrium thiosulfat sebelum titrasi pada proses titrasi amati terlebih dahulu warna sampel sebelum titrasi dimulai lalu tambahkan iod berlebih dan preaksi lainnya seperti H2SO4 warna sampel akan berubah menjadi warna coklat tua akibat penambahan iod tersebut sebelum titrasi dimulai catat volume natrium thiosulfat awal lakukan titrasi dengan natrium thiosulfat amati perubahan warna yang terjadi pada titrat jika warna telah berubah menjadi kuning kecoklatan atau coklat muda hal tersebut menunjukkan bahwa telah tercapai titik ekvivalen pada reaksi vitamin C terhadap iod berlebih selanjutnya tambahkan indikator pati untuk menunjukkan bahwa masih terdapat iod yang tersisa pada titrat tersebut untuk menentukan titik akhir titrasi lanjutkan titrasi dengan natrium thiosulfat hingga warna titrat kembali pada warna semula atau tidak berwarna catat volume natrium thiosulfat akhir sebagai data dalam penentuan konsentrasi vitamin C ada pun data yang diperlukan dalam penentuan kadar vitamin C diantaranya adalah volume awal natrium thiosulfat sebelum titrasi volume akhir natrium thiosulfat setelah titrasi volume terpakai volume terkoreksi lalu dapat ditentukan kadar vitamin C berikut adalah penjelasan untuk perhitungan kadar vitamin C dengan metode back titration terlebih dahulu setelah titrasi setelah titrasi sampel dicatat volume akhir dari natrium thiosulfat maka pertama adalah hitung volume natrium thiosulfat yang terpakai untuk titrasi sampel dengan mengurangi volume akhir dikurang volume awal sebelum titrasi sampel tersebut selanjutnya ditentukan volume natrium thiosulfat terkoreksi dari sampel tersebut dengan cara volume terpakai belangku dikurang dengan volume terpakai sampel yang telah diperoleh dari perhitungan sebelumnya lalu untuk penentuan kadar vitamin C per milisampel atau miligram per mili ditentukan dengan menggunakan tetapan yang menyebutkan bahwa 1 mili natrium thiosulfat yang terpakai dalam titrasi sampel itu setara dengan 8,8 miligram per mili vitamin C sehingga kadar vitamin C per mili sampel diperoleh dengan cara volume terkoreksi dari sampel yang telah diperoleh dikali 8,8 miligram per mili dibagi volume sampel yang dititrasi sehingga diperoleh kadar vitamin C per mili sampel dengan satuan miligram per mili terima kasih ез kalah Terima kasih.